Joghurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yoghurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kacang kedilai. Tetapi produksi modern saat ini yogurt didominasi susu sapi. Permanentasi gula susu atau disebut dengan laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada yogurt. Kata yogurt berasal dari bahasa Turki yaitu jughurt yang berarti susu asam. Itu sebabnya sampai saat ini yogurt sering juga disebut sebagai susu asam. Ada bukti bahwa produk yogurt telah diproduksi sebagai makanan selama paling sedikit 4.500 tahun. Yoghurt paling pertama kemungkinan dibawa para pengembala Balkan dan Timur Tengah. Meski sudah menjadi minuman populer sejak zaman dahulu, namun manfaat yogurt bagi kesehatan baru diketahui tahun 1908 oleh seorang peneliti bernama I. Mechnikov. Menurut hipotesis Mechnikov, ada hubungan terat antara umur panjang masyarakat penggunungan di Bulgaria dengan kebiasaan mereka mengkonsumsi susu fermentasi. Karena berbahan dasar susu, yogurt merupakan bahan tangan yang berkualitas. Yoghurt banyak mengandung gizi sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pola hidup sehat. Kandungan bakteri baik di dalam yogurt juga cuma menguntungkan pencernaan, tapi juga bisa melangsingkan hingga mempercantik kulit. Dan untuk menghindari kebiasaan dalam mengkonsumsi yogurt secara langsung, Anda dapat mengkreasikan yogurt dalam beberapa jenis makanan atau minuman baru seperti yang telah seterangkung untuk Anda. Cheesecake adalah kue berbahan dasar krim keju yang biasa dijadikan hidangan penutup. Cheesecake pertama kali dibuat oleh bangsa Yunani pada tahun 776 sebelum masehi sebagai hidangan untuk para atlet dalam ajang olimpiade. Cara membuatnya sangatlah mudah dan cepat. Hancurkan biskuit dengan memasukkannya ke dalam plastik untuk kemudian dihaluskan dengan menggelimbingkan roll kayu di atasnya. Tambahkan mentega sebagai perekat, kemudian ratakan adonan di dasar loyang, dinginkan di freezer selama kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk adonan utamanya, campurkan yogurt dan keju di dalam loyang, ratakan hingga halus bersama dengan puree blueberry. Sesudah adonan merata, masukkan cairan yang merupakan kombinasi dari madu, vanila, dan lemon. Aduk-aduk dalam kondisi dingin, diamkan sesaat hingga adonan sedikit mengental. Setelah mengental, tuang dalam loyang berisi biskuit yang dilumatkan, lalu dinginkan di dalam kulkas selama 4 hingga 6 jam. Jangan takut jika Anda tidak menyukai blueberry, Anda bisa menggantinya dengan buah lain seperti mangga atau stroberi. Olahan yogurt berikutnya adalah yogurt es krim. Yang harus dilakukan pertama kali untuk mendapatkan es krim yogurt adalah membuat cairan es krim. Masukkan krim cair, susu cair, gula, susu, bubuk karob, dan sirup rasa. Aduk hingga mengental dan dinginkan. Buk karob adalah pengental alami yang dapat Anda beli di toko makanan kesehatan. Fungsi bubuk karob adalah membantu Anda membuat es krim menebal. Setelah mengambil campuran dari kulkas, tambahkan yogurt. Tentu saja baik yogurt dan campuran harus sangat dingin. Kemudian diamkan selama 1 jam dalam lemari pendingin. Setelah didiamkan, Anda dapat segera memasukkan campuran tersebut ke dalam alat pembuat es krim untuk diolah hingga es krim menebal dan kuat. Setelah menebal, masukkan kuadah makanan dengan tutup dan simpan dalam freezer selama setidaknya 3 jam sebelum disajikan. Nah, es krim lezat siap untuk dihidangkan bersama buah segal ataupun saus buah. Lasi adalah minuman yogurt dingin yang berasal dari kawasan Punjab di Pakistan dan India. Jika dahulu Lasi yang memiliki rasa rempah, pada perkembangannya sekarang Lasi memiliki beberapa pilihan rasa. Seperti rasa buah yaitu mangga, jeruk, dan stroberi. Kemudian ada juga rasa manis dan rasa batar. Jika Anda ingin merasakan Lasi tradisional asal Pakistan, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Pakistan karena Anda dapat membuatnya dengan mudah di rumah. Pertama-tama Anda campurkan beberapa sendok yogurt yang Anda punya bersama air dan daun mint, blender hingga halus. Dari campuran blender tersebut, kemudian masukkan garam, jahe, merica, jintan yang ditumbuk, krempah-rempah khas Pakistan atau India lainnya. Dan tidak lupa sisa yogurt yang Anda punya tuang ke dalam blender. Blender lagi hingga halus dan merata. Tuang yogurt dalam gelas yang sudah berisi air. Minuman pun siap Anda sajikan. Sangat mudah bukan? Dan olahani yogurt yang terakhir adalah sundae yogurt. Cara membuat sundae yogurt juga amat mudah. Pertama masak air dengan campuran buah beri dan gula. Tiriskan. Aduk hingga beri sedikit hancur, mengumat dan saring hingga menghasilkan saus beri. Masukkan tepung maizena dalam saus beri. Aduk dan diamkan hingga dingin. Untuk penyajian, batakan saus beri pada dasar gelas. Dinginkan. Kemudian untuk membuat krim yogurt, campur madu dan yogurt. Aduk hingga rata. Dinginkan yogurt hingga sedikit mengeras. Kemudian masukkan yogurt dalam latisan atas saus beri. Susu dengan menghindari percampuran keduanya hingga menghasilkan bentuk dan warna yang cantik. Taburi kacang-kacangan yang dihancurkan. Dan sebagai pemanis, letakkan buah beri di bagian paling atas. Pemirsa itulah beberapa olahan panganan yang salah satu bahan dasarnya menggunakan susu asam atau susu fermentasi atau yogurt. Tertarik mencobanya.